Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Dan kali ini aku akan menjelaskan mengenai praktik semapur Dan cara mudah membaca dan juga menerjemahkan semapur Untuk membaca atau menerjemahkan semapur Aku biasanya menggunakan metode arah mata angin Yang seperti ini Nah langsung saja aku akan menjelaskan mengenai cara penggunaan metode arah mata angin Nah disini sudah ada gambar arah mata angin Kelihatan ya Disini ada 8 arah mata angin Nah setiap arahnya ini kita beri angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 Nah sampai sini tentu adik-adik dan teman-teman sudah paham ya Nah lalu kita akan kombinasikan angka-angka ini menjadi huruf-huruf semapur Seperti ini perhatikan Kita tulis dulu angka 1 Lalu angka 1 ini ditambah dengan 1 yaitu 2 Jadi kan seperti ini Lalu kita ke bawah 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, dan terakhir 1, 8 Karena angka yang kita miliki hanya sampai angka 8 Nah kalau sudah seperti ini kita pindah ke baris yang kedua Caranya mudah Angka yang di belakang sini Ini angka 2 Kita tarik ke belakang Nah setelah angka 2 itu angka 3 Pintar Lalu kita lanjut 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8 Oke sudah sampai sini Kita pindah lagi ke baris yang ketiga Yaitu angka 3 kita tarik ke belakang Setelah angka 3 yaitu angka 4 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8 Begitu seterusnya Nah selanjutnya adalah angka 4 kita tarik ke belakang Setelah angka 4 yaitu angka 5 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 8 Selanjutnya yaitu angka 5 kita tarik ke belakang Setelah angka 5 ini kan seharusnya angka 6 ya Tetapi karena bentuk atau gerakan 4, 5, dan 5, 6 ini sama ya Hampir sama Maka untuk angka 5, 6 itu kita hilangkan Jadi lanjut yaitu angka 5, 7 Setelah 5, 7 yaitu 5, 8 Nah selanjutnya untuk di sini karena 6 tadi hilang Tetapi tetap kita gunakan ya Setelah 6 yaitu angka 7 6, 7 lalu 6, 8 Dan yang terakhir adalah angka 7 Kita tarik ke belakang Lalu setelah 7 yaitu angka 8 Ini adalah kombinasi untuk angka-angkanya Nah angka-angka ini untuk huruf apa saja Nah ini kakak akan jelaskan Ini kuncinya itu ada di sini Ya ini adalah kunci Kita gambar kunci Oke Di angka 45, 46, 47, 48, 57, 58 Ini hurufnya ada T, U, Y Ini adalah tanda salah Ya T, U, Y tanda salah Lalu J, V Ini yang perlu adik-adik ingat Adik-adik dan teman-teman ingat ya di sini Lalu di angka-angka yang lainnya Itu tinggal kita urutkan saja Sesuai dengan abjadnya Yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I Perhatikan H, I harusnya J ya setelah I Tetapi karena J sudah ada di sini Lalu kita lanjutkan Setelah J yaitu K Jadi H, I, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U, V Setelahnya berarti W, X, Y, Z Bagaimana? Mudahkan menggunakan arah mata angin Jadi yang perlu adik-adik perhatikan Yang menjadi kunci adalah di sini Nah selanjutnya kakak akan memberikan Nah selanjutnya kakak akan menunjukkan gerakan atau praktik semapur Untuk praktik semapur yang adik-adik perlu siapkan adalah bendera semapur Dan cara memegang bendera semapur itu seperti ini Adik-adik pegang ininya jari adik-adik pas di tali ya Pas di tali ini berfungsi untuk menahan tali juga Supaya talinya itu tidak naik-naik gitu Jadi ini kita pegang Lalu telunjuk adik-adik ada di sini Supaya gerakannya itu terpat gitu ya Jadi kalau misalnya bedanya ketika kita memegangnya itu di sini Nah ini kan harusnya 45 derajat Nah ini kadang adik-adik itu terlapau semangat Jadinya gerakannya sampai di sini Gitu kan Atau malah seperti ini Nah ini kalau seperti ini kan bingung ya Karena yang dibaca itu adalah bendera Jadi untuk gerakan yang lebih tepat Makanya kita memegangnya seperti ini Supaya ini Ya hentakannya pasti lurus-lurus Dan menahan tangan kita Oke Ini untuk cara memegang bendera Dan untuk praktiknya Usahakan dan pastikan adik-adik ini sikapnya sempurna Benderanya ada di depan adik-adik Ya tangan kanan Tangan kanan ada di depan Karena untuk semapur itu kita mulai dari tangan kanan Tidak dari tangan kiri Ini tangan kanan ya Oke Kakak akan mempraktikkan untuk huruf sesuai abjad ya Tidak sesuai angka Silahkan diperhatikan Nah untuk arah mata angin semapur Ini posisi kita siap ini ada di posisi satu Jadi posisi satu itu seperti ini Lalu Dua Tiga Empat Lima Lima boleh menggunakan tangan kanan Boleh menggunakan tangan kiri Ya Lima Enam Tujuh Delapan Sampai jumpa Tidak Sampai jumpa 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 selamat menikmati selanjutnya aku akan menyampaikan soal yang harus adik-adik kerjakan silahkan disimak baik-baik soalnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan dibuat video semapur dari jawaban tersebut dan adik-adik silahkan upload ke instagram adik-adik masing-masing dan jangan lupa tag instagram pembina dan juga tag ig pramuka mtsn1yukyakarta terima kasih sudah menonton video ini sampai habis semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik dan teman-teman semuanya jangan lupa klik klik chime dan teman-teman semua suka video dari aku jangan lupa juga tulis di kolom komentar mengenai video apa yang akan aku buat selanjutnya dan jangan lupa share video ini agar semua teman-teman di luar sana juga bisa belajar dari video aku Jangan lupa klik tombol subscribe juga Supaya adik-adik atau teman-teman semuanya Tahu update terbaru video dari aku Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Terima kasih